Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergembang di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergembang di channel ini. Baru-baru ini Malaysia dikejutkan dengan pendedahan daripada SPRM yang telah membekukan akaun aman Malaysia, aman Malaysia pula, aman Palestine kerana sedang disiasat, sedang disiasat untuk penyalahgunaan atau pengubahan wang haram. Tiba-tiba, rupa-rupanya pada 1 Disember 2023 muncul satu berita Kononnya Mukris ada kaitan dengan naman Palestine? Haa? Mukris ada kaitan dengan naman Palestine? Biar betul. Biar betul nih. Akhirnya, tapi apapun, akhirnya Mukris tampil memberikan penjelasan. Tapi, memang agak mengejutkan lah. Kenapa tiba-tiba nama Mukris ada di situ? Kenapa tiba-tiba nama dia ada di situ? Dia belum cukupkah dengan masalah yang sedang melanda dia dan partinya? Susah juga. Kesian juga lah nama Mukris tiba-tiba muncul. Tapi, akhirnya beliau tampil memberikan penjelasan. Mukris Mahathir menjelaskan bahawa dia tidak pernah menjadi penasihat aman Palestine. Entah macam mana, siapa yang bertanggungjawab yang timbulkan nama dia pun tak pasti. Entah macam mana tiba-tiba Mukris punya nama ada di sana. Tidak ada nama lainkah yang boleh disebut? Kenapa nama Mukris juga? Presiden Perjuang itu berkata, Beliau tiada sebarang kaitan dengan NGO itu. Ini daripada laporan FMT 1 Disember 2023. Nah, jadi penafian Mukris Mahathir itu menyusul catatan lama aman Palestine yang muncul semula di media sosial. Ah, rupanya ada ungkitan lama. Presiden Perjuang Mukris Mahathir menafikan beliau pernah menjadi penasihat aman Palestine. Dan menegaskan beliau tiada sebarang kaitan dengan NGO itu. Penafian itu muncul catatan lama aman Palestine yang mengucapkan tahniah kepada Datuk Mukris yang dikatakan penasihatnya atas pengandung gerahan darjah kebesaran Kedah yang muncul semula di media sosial yang menimbulkan banyak persoalan mengenai hubungan Mukris dengan NGO itu. Ok, jadi Mukris Mahathir kemudiannya tampil dan memberikan kenyataan bahawa dia berkata, saya bukan penasihat mereka dan sudah meminta aman Palestine, AP, untuk memadamkan catatan mereka. Saya tak pernah menjadi penasihat mereka, kata bekas Menteri Besar Kedah itu kepada FMT. Aman Palestine sekarang ini sedang disiasat oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia ke atas dakuan penyalahgunaan dana sumbangan sebanyak 70 juta ringgit Malaysia. Minggu lalu, agensi anti rasuah itu membekukan 41 akaun bank yang membabitkan dana lebih 15 juta ringgit Malaysia yang dikaitkan dengan aman Palestine dan beberapa entiti lain. Pada isteri lalu, peguam aman Palestine iaitu Rafiq K. Rahman Rashid Ali memberi tiga hari kepada SPRM untuk menyahbekukan akaun bank NGO itu atau berdepan tindakan undang-undang. Bapak Mukris Mahathir, Dr. Mahathir turut menggesa SPRM membenarkan aman Palestine menyampaikan bantuan musim sejuk ke negara timur tengah yang dilanda perang sementara siasatan diteruskan. Undang-undang, tetap undang-undang. SPRM akhirnya tak tunduk dengan itu. SPRM kata kalau nak buat apa-apa tindakan dipersilahkan nanti lawan di mahkamah. Nah, Ketua Pesurujaya SPRM Rasambaki sebaliknya berkata ia tidak akan menyahbekukan akaun aman Palestine dan tidak dan tiada akaun akan dinyahbekukan sehingga siasatan selesai. Terbaik SPRM. Jadi, sudah ada penafian daripada Mukris dan Mukris sudah mengakui bahawa dia bukanlah bukan dan tidak pernah menjadi penasihat kepada aman Palestine. Harap-harap semuanya berakhir dengan baik. Kalau memang ada penyalahgunaan, penyelewengan, apa ni, apa-apalah pengubahan wang haram dalam aman Palestine pastikan orang yang bertanggungjawab yang merosak keyakinan rakyat Malaysia yang betul-betul salah kalau ada pastikan dihadapkan ke mahkamah diheret ke muka pengadilan. Ini untuk orang tolong orang akhirnya makan orang. Ini tak betul. Kalau ada, pastikan berlaku. Kalau tiada, cepat-cepatnya berku kerana orang Palestine perlu bantuan. Tapi kalau ada, jawablah nanti di mahkamah dan jawablah juga di sorga nanti. Denyut Nadi, Suara Rakyat Bergemadi channel ini. Bye-bye. Selamat pagi tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian. Saya masih berada di Korea sekarang ini. Ini hari ke-8 di Korea. Dah lama lagi mau balik ke Sabah sudah. Rindu juga negara Malaysia. Sekarang jam... Jam berapa di Korea? Jam di Korea sekarang jam 7.40 di Korea. Sejuk dia di sini lebih kurang dalam 2 derajat celciel sekarang atau kosong ke 2 derajat celciel sekarang di tempat saya berada. Ok. PRK Kemaman yang akan dilaksanakan pada 28 November ini. Menurut berita-berita, dengar-dengar cerita, menurut kabar-kabar angin yang saya terima pada ketika ini menyatakan bahawa nampaknya sekarang ini BN sedang berada sangat rapat. Sangat rapat dengan PAS sekarang. Berada sangat rapat dengan PAS. Jadi sebenarnya mengikut penganalisis-penganalisis politik, mengikut pemerhati-pemerhati politik di seluruh Malaysia menyatakan bahawa tidak mustahil tidak mustahil untuk Barisan Nasional menang semula di bekas kubu kuat Barisan Nasional ini. Dan menurut saya juga tidak ada yang mustahil dan saya pikir memang benar memang benar Ahmad Sam Suri boleh kalah di sana kalau calonnya tepat kalau cara berkempen tepat dan kalau manifesto dan semua apa itu yang dikeluarkan oleh oleh BN itu adalah tepat. Pastinya ianya akan menjadi satu tamparan yang amat hebat amat menakutkan dan pastinya akan membuat satu perubahan yang besar di negeri Terengganu. saya pikir benar sekali apa yang disebut oleh Azalina Osman dan terbaru ini pula ada satu laporan menyatakan bahawa ya Barisan Nasional dalam perjalanan untuk merebut semula kerusi bekas kubu kuat Barisan Nasional di Terengganu ini. kalau kita ingat dulu pada pilihan raya tahun 2018 yang lalu sebenarnya kemenangan pas di sana tidaklah besar hanya lebih kurang 2,000 lebih saja 2,000 lebih saja 2,000 lebih saja kemenangan pas di sana kemudian pada PRU yang lalu ya dia bertambah sangat drastik dengan menang lebih 20,000 majoriti tetapi itu sebelum terjadinya banyak lagi kontroversi-kontroversi banyak lagi yang terjadi kepada PAS dan Perikatan Nasional bersama dengan PPBM jadi sekarang ini terlalu banyak yang perlu diperkatakan tapi kita harus ingat dan kita harus sedar bahawa ia memang benar pada pilihan raya yang lalu langsung tidak ada yang dimenangi oleh mana-mana parti di Terengganu makna kata Terengganu punya parlimen adun sebenarnya Terengganu punya adun langsung tidak ada pembangkang langsung tidak ada pembangkang di Terengganu jadi adakah parlimen pada kali ini boleh dimenangi oleh barisan nasional itu menurut yang saya punya kajian belum pasti boleh menang sebenarnya tapi boleh menang tiada yang mustahil untuk mereka barisan nasional menang di kemaman ini dan statistik yang telah dikeluarkan oleh beberapa kajian secara terbuka penghutan suara secara terbuka termasuklah banyaklah kawan-kawan menyatakan bahawa ia memang benar barisan nasional dalam perjalanan yang amat-amat tepat iaitu sedang menghampiri dengan sangat tepat dengan pas ini ok jadi Ahmad Sam Suri dalam masalah yang besar juga kalau dia kalah adakah dia pun akan didesak untuk letak jawatan selepas ini kalau dia kalah biasalah sekarang ini satu tren satu tren terbaru ledakan terbaru apabila kau kalah kau didesak untuk letak jawatan kerana didakwa tiada lagi kepentingan tiada lagi kuasa tiada lagi majoriti tiada lagi yang dapat apa itu memberikan kekuatan tiada lagi mandat yang cukup hebat itu memang sudah sekarang jadi apa itu sudah jadi tren sekarang jadi kita tengok Allah Ahmad Sam Suri kalah nanti adakah dia akan didesak untuk dipaksa untuk bersara atau letak jawatan ok berundur dan nanti suara rakyat berkembang di channel ini jangan lupa tekan butang subscribe like dan share Malaysia kita punya cinta Malaysia ku kita jaga kita bye bye selamat menikmati